Kita akan melihat bagaimana cara mengatur zona waktunya dengan kedua fungsi yang berbeda Yang pertama karena kita sudah terlanjur bikin kelasnya disini Kita akan lihat bagaimana cara mengatur zona waktu pada kelas date time ini Kalau kita lihat di abstractionnya disini, bukan abstraction, kelasnya kita lihat disini ada kira-kira set time zone tentunya Set time zone-nya kita ambil Kita lihat disini, kita bisa mengatur set time zone-nya dengan menentukan atau membuat objek satu kelas lagi yaitu date time zone-nya Kita masukkan di dalam fungsi set time zone-nya ini Jadi seperti yang kita lihat disini, time lalu fungsi set time zone Kita masukkan fungsi barunya, kelas barunya, time zone Lalu format waktunya, nanti teman-teman bisa lihat daftarnya Misalnya kita mau waktu Jakarta, masukkan Asia Jakarta disini Nah kita tinggal lihat sekarang tampilan waktunya Kalau saya reload, teman-teman lihat disini waktu Makassar adalah jam 2 lewat 18 Tapi karena saya mengatur format waktunya Jakarta jadi waktu jam 13 disini Itu cara mengatur set time zone pada date time ini Lalu yang kedua kalau kita tidak menggunakan date time atau kita menggunakan versi time biasa Kita bisa mengatur dari awal time zone yang mau kita pakai Dimana dia boolean sifatnya return true atau false Tapi kita tinggal masukkan di bagian atas format waktunya Seperti sebelumnya saya mau masukkan Jakarta misalnya Lalu kita akan echo waktunya disini Echo time Tentu biar formatnya lebih cantik kita pakai date biar bisa langsung dibaca Seperti ini Maka kita akan lihat format waktu Jakarta disini Nah untuk pembuktiannya kalau kita Saya kasih jarak dulu kalau saya mau pakai Makassar Jadi teman-teman bisa bikin aplikasi jam Dimana teman-teman bisa ngambil semua daftar-daftar waktu Misalnya jam New York atau jam Tokyo tinggal ditampilkan seperti ini Nah mungkin lebih relevan kalau pakai tulisannya disini Tulisannya Jakarta sama dengan Makassar sama dengan atau yang lain Ups maaf ini dia Jadi ini waktu Jakarta Makassar Kalau waktu Indonesia Timur Jayapura Teman-teman bisa lihat daftar listnya disini di date default time zone set List of supported time zones disini atau time zone-time zone yang didukung Teman-teman untuk Asia spesifiknya Indonesia Tiga waktu ini untuk mewakili WIB WITA dan WIT atau Timur Untuk waktu-waktu lain silahkan teman-teman lihat di table of contentsnya ini Nah itu dia teman-teman juga bisa ngelakuin perbandingan sederhana Nah misalnya saya masukkan di variable Jakarta lalu variable Makassar Dan satu lagi variable Jayapura disini saya JYP aja Misalnya kita mau bandingin waktu mana sih yang lebih aktual sekarang Saya mau bandingin Jayapura apakah dia lebih besar dari Makassar Tentunya benar waktunya lebih cepat dia Teman-teman lihat disini jamnya udah jam 15 Kita akan echo waktu Jayapura lebih cepat Lalu berikutnya kita akan menguji langsung else aja disini Kalau nggak berarti waktu Makassar yang lebih cepat Nah silahkan teman-teman tebak hasilnya Tentu waktu Jayapura yang lebih cepat Kalau kita bandingkan dengan Jakarta tentu hasilnya akan sama Seperti ini Yang akan salah kalau kita ganti simbolnya jadi lebih kecil sama dengan Kalau Jayapura lebih kecil dari Jakarta Artinya dia akan masuk ke else pastinya Kita akan lihat disini waktu Jakarta yang lebih cepat Waktu Jakarta mungkin lebih lambat Disini kita akan lihat waktu Jakarta lebih lambat Kenapa? Karena Jayapura Dia memang dia nggak lebih kecil atau nggak lebih cepat dari waktu Jakarta Nah jadi kita bisa ngelakuin komparasi sederhana dengan time zone-nya seperti ini Itu dia semoga jelas Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya